Oke Sobat Pelo, saya baru pulang saatnya ngasih makan mentok-mentok saya di samping rumah yang biasa dipakai untuk konten Nah, itu dia itu mereka di sana Nah, ini sudah siap kita kasih makan ternak-ternak mentok kecil anak-anak mentok ini sudah menunggu, karena mereka kayaknya kelaparan ya ayo kita kasih makan biasanya anak-anak mentok ini apa, dikasih makan itu dua kali sehari, tapi ya langsung banyak agar mereka itu kenyang kalau sering-sering dikasih makan, misalkan tiga kali sampai empat kali sehari, boleh tapi kan nanti budget kita membengkak budget untuk pembelian pakan membengkak jadi mereka biasanya sebelum tak kasih makan itu, tak kasih minum ini maaf ya agak kotor, karena apa itu, bekas-bekas dedak itu tumpah terus jadi satu sama air, jadi kayak coklat-coklat gitu, tapi ya campur kotoran mentok juga karena ya memang dikandangnya seperti ini nanti, apa itu, agak sore gitu saya sapu, ini baru pulang kerja kayak masih capek, cuman kalau saya langsung istirahat ini nanti malah males mau gerak lagi ini biasanya langsung masuk kandang nah, untuk mereka agar tidak keinjek saya mau melangkah, saya pakai kertas seperti ini dan mereka ketakutan ketakutan menjauh baru saya masuk tidak terkasih sekat macam-macam yang kita langsung kasih makan aja sama mereka ini saya kasih penakut dari plastik tepuk-tepuk plastik gini aja mereka ketakutan kalau mereka udah lari gini baru saya naruh pakan hai, hai, hai hai, hai hai, hai, mau lula sih, mau lula ah, si, sepi, sebentar terus mereka ya nggak sabaran biar makan dulu ya kayaknya mereka sudah nggak sabar jadi ya namanya juga hewan hewan ya kalau kelaparan ya sudah nggak bisa ditata kayak manusia Tapi itu sudah resikonya Jangan sampai keinjek gitu aja Karena ini kan masih usianya Masih kecil-kecil Kalau keinjek kasian Karena mentok itu tidak seperti ayam Kalau mereka sudah terlanjur kena cedera Agak susah nyembuhin Kalau ayam mungkin masih gampang Jadi tulangnya mentok itu Lebih rentan, apalagi kan ini Besarnya karena pur Menyenangkan sekali Kalau lihat pas mereka makan Kalau dikasih pur itu pertumbuhannya Menjadi lebih cepat, dagingnya seperti tebal juga Tapi kadang ya saya tidak full Dikasih pur, kalau ada sisa makanan Itu tidak sebar ke sini Kalau ada misalkan beli Tek tahu seperti biasanya juga Campurkan untuk makan mereka Jadi Biar mereka juga tidak bosan ya Makan pur terus Nanti kalau gede Malah tidak duit yang dikasih apa-apa Kan juga repot Baik teman-teman Sudah 3 menit Terima kasih sudah menyaksikan Salam Peternak Assalamualaikum Wr Wb